5 orang perampok bersenjatakan ketapel dan anak panah di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap polisi. Ada pun di Jombang, Jawa Timur, seorang residivis kasus pencurian babak belur di keroyok masa usai menjambret kalung emas milik pedagang jajanan tradisional. Seorang penjambret tertangkap warga Dusun Temulawak, Desa Kebontemu, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Minggu 18 September. Selain mengeroyoknya, warga juga merusak sepeda motor Tersangka. Tersangka diselamatkan dan dibawa polisi ke Polsek Peterongan. Saat dikonfirmasi pada Senin pagi, Kapolsek Peterongan mengatakan, sebelum ditangkap warga, Tersangka sempat merampas kalung emas milik Kasiam, penjual jajanan cenil. Tersangka merupakan residivis kasus pencurian dan baru bebas dari penjara Februari lalu. Dari tangan tersangka, polisi menyita sebuah kalung emas seberat 12 gram dan sepeda motor. Terpura-pura untuk membeli cenil itu, yang kemudian si korban ini, mbak-mbak ini, triak-triak, kemudian sempat menghalang atau menghadang si pelaku ini dengan sepeda motornya ini, yang kemudian mbak-mbak itu sempat juga ditendang dan sebagainya untuk berupaya menarikan diri. Di lokasi terpisah, kamera pengawas merekam perampokan yang dilakukan oleh lima orang di sebuah warung nasi di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis 15 September. Untuk menakuti korban, para tersangka menggunakan ketapel dan anak panah. Berbekal rekaman kamera pengawas yang beredar luas di media sosial, polisi menangkap lima orang tersangka di lokasi persembunyiannya pada minggu dini hari. Polisi juga menyita ketapel dan anak panah yang digunakan para tersangka untuk mengancam korbannya. Kelima tersangka dan barang bukti lantas diserahkan ke Polsek Biringkanaya. Mereka akan dikenakan pasal 365 KUHP tentang pencurian disertai kekerasan dengan ancaman penjara maksimal 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih telah menonton!